selamat menikmati dan ini adalah danau Yehmalet yang lokasinya berada di Pecamatan Manggis Kabupaten Karangasam, Bali lokasi disini cukup pindah di kejauhan sana ada bunga kalau bahasa Balinya biasa disebut kapu-kapu disini juga dipergunakan sebagai tempat lokasi memancing bagi masyarakat setempat teman-teman sekarang saya mau mencari kakul waduh mune ayo-ayo cari kakulnya ya sekarang-sekarang adik eh kok bengong oh ini saya sudah mendapatkan kakul teman-teman saya mendapatkan kakul tuan-tuan nanti kita pakai sate ya ini kakulnya neket-neket disini tu banyak pohon kangkung juga disini iya banyak wah dan jatuh kerisiknya awasak langsung ya malu kunyong peluang ke sana ini ada ada kakul ini waduh elay lagu saya mendapatkan kakul teman-teman kakul teman-teman ini adalah kakul ini adalah jelumus yang teman-teman dan ada juga pohon kangkung pohon pohon kejangan-kejangan ayo cari yang banyak silam 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 jangan terhadap ini kalau kakul hijau ya sudah menghilang kalau teman-teman saya menyilam tapi tak dapat kakulnya air begitu dipandu mana itu orangnya mana mana ayo cari kakulnya jangan kebanyakan mandi dan di sini ada kakul teman-teman hangat aspangok facebook ya di ini apa video pribadi pribadi ini cuma masuk ke whatsapp teman-teman teman-teman saya sudah mendapatkan kakul dan saya kasih teman saya cuy candy kalau teman-teman saya mau mencari kakul ini teman-teman dan sudah dapat banyak teman-teman oh dan ini kakulnya teman-teman ini dan banyak sekali dan lagi banyak ada teman-teman dapat banyak teman-teman mau membuat sate kakul yang sangat enak itu teman-teman sate kakulnya teman-teman teman-teman dan saya sudah banyak mendapat kakul dan saya mencari kakul lebih banyak lagi dan itu teman-teman siap terkait tertawa tertawa menggahak-gahak teman-teman saya sudah dapat banyak kakul dan saya mau cari kakul teman-teman teman-teman dan dia saya menyuruh saya sudah capek ini saya sudah dapat kakul teman-teman teman-teman dan saya sudah banyak kakul dan ini dia ini semuanya sudah banyak dapatnya sebelum dibersihkan kita kita rendam dengan air panas dan ini saya mau membersihkan yang lupas ini apa namanya ini namanya kakul kakul ya bukan kakul bukan kakul ada apa ini 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 sebelum dibuat dibuat sate kita bersihkan dulu dari cangkangnya kita kita lepas kakul dari cangkangnya bersihkan kotorannya dan ini bernama kotoran yang mana yang ini yang hitam ini oh oh iya oh iya kotoran kelemang ini ini dirantam dengan air panas supaya gampang untuk lepasnya coba sentuh ini kotorannya yang sangat besar dan dibersihkan dulu ada orang yang panang yang jauh keren kewa yuk keber ada ada nah akhir yang aku dituliti coba nanti kemana asing keren 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 Ini dia isinya yang dicari Ini yang dimakan nanti dijadikan sate Ini sekarang mau bikin sate ditusuk-tusuk Sate ditusuk Mama aku nanti Nganin Muka ada kuning di dukungan ini Jereh Jereh Namun kuliah kenapa? Helam? Tidak tahu Jereh Terus Kadang-kadang kaya kerikido Kaya muli nomor Muli nomor Nasi inilah karya seni anak-anak di kampung kami karya seni membuat sate sekarang kita akan membuat bumbunya untuk sate kakulnya tadi bumbunya itu terdiri dari bawang putih pencur cabai kunyit garam terasi dan sedikit gula supaya rasanya agak manis ya sekarang kita ulak ya ya pengen tahu ini tangan pengulatnya sangat lembut halus sama kayak orangnya cantik tuh ini anak-anak kecil di kampung ini udah pintar masa nih nih calon artis nih artis ibu kota ini kembang desa ini di desa saya oh bumbunya udah lembut ini udah beres oke teman-teman selanjutnya kita panggang ini kakulnya bagus bagus wah ini gelap ini nggak ada lampu ini jangan punya nah itu tuh tuh wuuh wuuh hanya bekerja aja wuuh inilah sate kakulnya wuuh 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 mantap mantap satenya mantap seles-seles ya ini ya ini tuh ini malam-malam ini jadinya ya ini 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 ya akhirnya ini satenya udah matang tinggal dicabut-cabut disiapkan ya ini satenya udah matang tinggal disajikan nanti kita santap rame-rame sama anak-anak tadi itu oke demikian video kali ini nantikan video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih